Kiki Saputri sangat bucin dengan pacar baru, mengaku gampang jatuh cinta, kini bocorkan rencana menikah. Komika Kiki Saputri mengaku bahwa ia jadi bucin, budak cinta, dengan pacar barunya. Baru-baru ini Kiki Saputri memamerkan pacar barunya saat datang dalam acara perayaan 2 tahun kafe milik Ayu Ting Ting di Bekasi. Wajah pacar baru Kiki Saputri kerap disandingkan dengan aktor Reza Rahadian. Diketahui pacar baru Kiki Saputri bernama M. Hairi. Dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi, Kiki Saputri membeberkan dirinya yang paling bucin. Aduh gue, saya yang paling bucin, beber Kiki sambil angkat tangan, selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Alasan Kiki bucin karena, ia mengaku dirinya gampang jatuh cinta dengan pria. Kan saya orangnya gampang jatuh cinta, ujar Kiki. Sudah beberapa kali Kiki mengalami kegagalan untuk menikah, karena hubungan asmaranya kandas di tengah jalan. Sebelumnya Kiki memiliki kekasih bernama Agus Priyono, namun sudah berkahir pada 2021 lalu. Kini tampaknya Kiki sudah move on dan menunjukkan pacar barunya di hadapan publik. Kiki juga menceritakan awal perkenalan dirinya dengan pacar barunya, M. Hairi. 4 bulan yang lalu, Februari, ungkap Kiki. Awal ketemunya rahasialah, itu dari kajian, sambungnya sambil tertawa. Diketahui keduanya memiliki rasa cemburu yang tinggi. Berdua sih sama-sama cemburuan, ucap Hairi. Salah satu hal yang memikat hati Kiki karena Hairi memiliki brewok seperti kriterianya. Aku tuh emang harus ada yang brewoknya, kalau nggak ada dia pasurya palo digebet bolehlah, tutur Kiki. Menurut Kiki, Hairi adalah sosok pria yang sabar, jujur dan bertanggung jawab. Dia orangnya sabar banget, jujur, bertanggung jawab paling penting, sayang sama aku, jelas Kiki. Tidak butuh waktu lama membuat Kiki jatuh cinta kepada Hairi. Baru beberapa bulan berkenalan, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Saat disinggung keinginan untuk menikah, Kiki hanya tertawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!